Bukan cuma satu, tapi ada lima nih. Ini yang akan terjadi kalau saya bangun tidur bareng sama lima kucing sekaligus. Ada yang gemes, sekaligus bandel-bandel. Siapa yang ngalamin kejadian kayak begini kalau pagi-pagi? Kalau Om WP buka mata di pagi hari, di sekitar saya udah ada lima kucing gembrot. Iya, Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi dengan badan besar-besar, dengan kelakuan beda-beda ada di sekitar saya. Halo, apa kabar, Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam! Untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik, hari ini saya bikin vlog ini tanpa bergerak ya, Cat Lovers ya. Masih di tempat tidur, masih dalam posisi rebahan. Kita akan ngeliat kelakuannya Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi kalau pagi-pagi yang gemes-gemes sih, Cat Lovers ya. Tuh liat, abis bikin saya sesak nafas, Pito udah manjat-manjat, gak tau sih dia ngapain tuh, Cat Lovers ya. Sementara di sebelah kiri saya ini masih ada Cimoy yang ngantuk dan juga ada Molo. Di sebelah kanan saya ada Leon nih, Cat Lovers. Buat yang nanya Rumi di mana, tenang, Rumi ada kok. Tuh, denger gak tuh suaranya anak bontot ya. Anggap aja nih majikan-majikan lagi inspeksi ya, Cat Lovers ya. Sementara babunya masih sibuk rebahan, males ngapa-ngapain, bikin konten aja gak mau bangun. Atau jangan-jangan ini sebenernya bos saya yang bernama Pito ini lagi bercita-cita ngeberesin meja kerja kali ya. Bantu-bantulah gitu masa seharian makan doang. Dan tuh, Rumi udah ada tuh, main-main bareng sama Molo. Main pukul tapi, biasalah anak kecil ya, bawaannya pengen nyerang aja dulu. Yang penting energinya keluar dan bisa bersenang-senang. Sementara masih belum terjawab apa yang dilakukan oleh Pito hari ini. Toh, Pito, ngapain sih? Gak ada apa-apa deh, Toh. Kamu lagak-lagaan aja. Jangan bikin adiknya terinspirasi untuk ikut-ikutan manjat-manjat ya, Toh. Awas loh. Ayo turun. Turun dia akhirnya, kan? Tuh, lanjutannya ya gitu. Ribut lagi, Cat Lovers. Memang juara Smackdown di rumah saya itu adalah Rumi ya, Cat Lovers ya. Abang-abangnya udah tidak berkutik lah kalau udah berantem sama Rumi. Sementara, nih. Rumi lagi ngedeketin Leon nih, Cat Lovers. Leon lagi anteng-anteng aja nih. Belum ngumpul kayaknya nyawanya. Persis di sebelah saya nih, Cat Lovers. Lah. Saya ngantuk dan Leon lanjut bobo juga. Masih enak kayaknya tidurnya ya. Rumi, kamu mau kemana? Mau kemana? Mau di sebelah sini aja ya. Apa yang diinginkan oleh Rumi? Jawabannya adalah Rumi cari musuh buat berantem. Leon. Hehehe. 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 Leon. Tuh. Masih ngantuk dia, Cat Lovers. Sama seperti Cimoy nih. Nah, kalau Cimoy itu ya. Kesenenganya adalah dielus-elus dan dipegang perutnya. Tuh. Kayak gini. Ya. Ini saya masih di tempat tidur, belum bergerak. Ngusap-ngusap perutnya Cimoy. Dan dia terlihat keenakan. Hehehe. 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 Tuh. Pau-nya lucu banget deh, Cat Lovers. Nih, saya kasih lihat ya. Pau-nya Cimoy itu. Tuh. Warnanya pink. Hehehe. 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 Kalau dielus-elus, tambah ngantuk dia. Udah siang ini, ayo bangun. Mukanya tanpa ekspresi. Oke. Sekarang kita amati Molo, ya. Yang sepertinya sudah penasaran, nih. Entah mau ngapain. Oh. Dia sepertinya mau ngacak-ngacak meja. Iya. Hehehe. Kan, ya. Itu di bawahnya ada Pito, tuh. Di bawah kursi. Ya. Jadi, Pito di bawah kursi. Molo di atas meja. Ini di sebelah saya ada Rumi sama Leon. Dan juga ada Cimoy. Yang masih tidur di sebelah kiri saya. Leon lanjut bobo. Lihat. Kepalanya itu rebah di telapak kaki saya, tuh. Hehehe. Ya ampun. Posisinya udah enak banget kayaknya, ya. Mau dilanjutkan tidurnya, Leon. Atau mau mulai main lagi. Lihat. Masih ngantuk sekali dia. Salah satu kelakuannya Rumi itu, ya. Cat Lovers adalah Rumi itu maunya nempel ke abang-abangnya. Saya tuh suka ngusilin Rumi, Cat Lovers. Dengan cara garuk-garuk. Tuh. Lah, yang nongol malah Pito. Mau ngapain lagi, Pito? Kan udah tadi. Gak kelar-kelar, ya. Tuh. Kalau saya garuk-garuk, Cat Lovers. Rumi berasa berburu. Ini padahal saya cuma garuk di bawah selimut doang. Tiga. Dua. Satu. Hehehe. Anak kecil ini emang harus dikuras energinya, ya. Tuh. Pito ikut-ikutan, nih. Oh iya, saya mau sapa juga, Cat Lovers, yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini. Saya rutin posting konten tentang kucing. Jadi kalau mau, lihat kelakuan gemesnya kucing-kucing di rumah saya. Geng Gembrot. Pito Mola Leon Cimoy Rumi. Subscribe ke channel Kucing Om WP ini dan lulus-lulus loncengnya. Supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru di sini. Ayo ngaku. Siapa yang pernah ngomong kalau kucing itu gak bisa diajak main? Kucing itu loner. Kucing itu tidak bisa berinteraksi. Salah besar. Karena, nih. Saya baru bangun tidur aja, udah bisa ngajak interaksi Pito sama Rumi, nih. Asal tahu caranya sih, Cat Lovers, ya. Cuman modal garuk-garuk sepre doang. Menipu mereka. Seolah-olah ada makhluk di bawah selimut yang bisa mereka buru. Ini kelihatan Cimoy sama Leon juga mulai tertarik sebetulnya, kan. Tapi memang yang pertama kali bereaksi adalah, tuh, tuh, kan. Lihat, Leon juga ikut-ikutan. Menggaruk-garuk seolah-olah berburu. Padahal, cuma tangannya Om WP aja yang ngegaruk-garuk di bawah selimut. Jadi, jangan pernah beranggapan kalau kucing itu nggak pernah bisa diajak main, ya, Cat Lovers, ya. Bisa banget, kok. Asal kita tahu cara ngajak mainnya. Bahkan ini nggak pakai mainan apa-apa, loh. Kuncinya cuman membangkitkan rasa penasaran mereka. Jadi, mereka kan punya naluri untuk berburu, tuh. Itu yang coba dibangkitkan, Cat Lovers. Bisa tangan kita garuk-garuk atau kaki kita garuk-garuk di bawah selimut juga bisa, tuh. Kan? Lihat. Yang paling besar energinya udah mulai bergerak kiri, bergerak kanan, dan mencari tahu sebetulnya ada apa, sih, di bawah selimut ini. Apakah ada sesuatu yang harus diburu? Kalau Cimo ini kayaknya udah agak piter, sih. Ya, udah agak tahu kalau ini tuh sebenarnya cuma saya aja main-mainin dia doang, gitu. Tapi kadang-kadang tetap terpancing, kok. Tuh, kan. Mulai terpancing dia. Mulai ikut-ikutan berburu. Tuh, dia mulai tetuk-tepuk, kan. Cimo ini. Saya tuh sebenarnya agak-gak tahan, sih, Cat Lovers, ya. Ngelihat ekspresi mukanya, coba. Lihat. Tuh. Sampai meloncat dia berusaha. Padahal yang dicakar dan yang digigit itu adalah telapa kaki saya. Agak sakit, sih. Serius, loh. Beneran, loh. Rumi tuh kalau berburu tuh... Waduh, 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 waduh. Beneran, loh, dia tuh. Tuh, dia nindihin kaki saya seolah-olah sudah menaklukkan musuhnya gitu, Cat Lovers. Anak kecil ini merasa seperti pemburu ulung yang sudah mendapatkan mangsanya. Uh, padahal... Nah, kok tiba-tiba peluk-peluk Leon? Nah, oke. Smackdown. Iya. Waduh, kan? Tuh. Ya, begitu deh. Aduh. Dari belakang muncul sosok Molo yang sebetulnya sedang kita cari dia di mana. Dikirain tidur. Nggak taunya masih ikut-ikutan Smackdown. Mulut tuh kayak gini nih, Cat Lovers. Kalau ada energi-energi yang dia nggak suka ya, dia bisa ikutan. Padahal sebenarnya nggak paham lagi ada apaan. Cuma ikut-ikut aja. FOMO. Udah, udah. Tenang. Mari kita berdamai ya. Sesama saudara nggak boleh berantem. Oke? Moga-moga Cat Lovers juga bisa terhibur dengan aktivitasnya Pitomolo Leon Cimoy Rumi. Ya, inilah yang terjadi kalau kita bangun bersama 5 kucing yang kelakuannya beda-beda. Terima kasih banyak udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Prioko. Bye, Cat Lovers. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax